Nah, ini kan kalau misalnya kalau kita lihat Antartika dan kemuni, eh Antartika, Terra Infinita, di mana bumi ada di tengahnya dan kemudian ada bagian dari dunia-dunia yang lain, itu kan jadi kayak di bayanganku itu kan ini yang jadi pembatas dari kita mengetahui keberadaan dunia-dunia yang lain, itu kan hanya karena ada tembok ini, tembok es di Antartika itu kan. Dan banyak ternyata di luar dari kita yang, apa istilahnya, percaya dan yakin bahwa bumi itu memang datar. Mungkin kalau kita di sini, saya dan Mas Anton meyakini kalau planet itu punya bentuk yang seperti yang kita sudah pelajari di ilmu pengetahuan alam. Tapi di luar sana sangat banyak yang percaya bahwa bumi itu datar. Dan di luar itu ya punya batas jurangnya kan gitu. Itu di bumi atau mungkin di kehidupan planet yang lain kan gitu. Karena merujuk dari Terra Infinita, Di luar tembok Antartika itu ada Saturnus, ada Mars, ada Pluto, ada Galaksi juga, ada Orion, ada Sirius gitu. Itu kan seperti, oh kalau keluar dari Antartika kita bisa ke dunia-dunia yang lain. Kalau misalnya di masa sekarang itu Terra Infinita dikatakan sebagai fiksi atau hayalan gitu kan, Atau kata-kata konsep lah gitu ya. Konsep yang dibuat sama Nocelli gitu. Ada kemungkinan nggak di masa datang itu akan kembali lagi jadi kayak yang Alif ceritakan di masa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, Alif? Alhamdulillah baik dong. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya oleh yang maaf wasa. Amin, amin, ya Allah, amin. Nah, sobat Time Travel di episode kita kali ini kita kan ngobrol-ngobrol santai kali ya, Alif. Tentang berbagai hal yang mungkin viral juga di media elektronik, media masa jaman sekarang gitu ya. Ada beberapa konten lah gitu ya. Yang menyebutkan bahwa mungkin ini jadi kayak semacam extended levelnya dari teori bumi datar gitu kali ya. Tapi sebelum aku membawa kalian ke apa ya, ke sebuah tembok yang ada di arah selatan yang ada di bumi gitu ya kan. Kita mesti paham dulu bahwa cerita ini bukan cerita apa ya, ini hanya cerita pengalaman gitu. Tentang keberadaan dunia yang tersembunyi yang ditulis oleh Claudio Nocelli. Jadi menurut pandangannya dia, ada cerita pengalaman yang dia kasih di situ bertemu dengan seorang perempuan dan ayahnya. Dan juga lebih banyak mengesankan bahwa Antartika itu bukan sebuah benua, melainkan tembok es yang memisahkan peradaban manusia dengan peradaban rahasia lainnya gitu. Peradaban makhluk-makhluk lainnya yang ada di luar dari manusia. Nah, di sana kita akan menemukan kayak realitas kehidupan dunia yang seperti kayak konstelasi bintang, terus kemudian dunia-dunia yang bernamakan planet, terus kemudian kayak makhluk mitologi, dan kemudian peradaban tinggi di masa lalu, atau misalnya objek-objek celestial atau misalnya extraterrestrial gitu. Nah, itu ada 178 dunia yang ada di sana dan itu tergabung di dalam satu kubah yang sama gitu. Nah, kalau dari pandangan Alif nih gitu, sebenarnya Terra Infinita itu ada nggak sih, Liv? Jadi kita bahas Terra Infinita, kita belum sebut nama petanya. Terra Infinita, ya, Terra Infinita. Sebenarnya ada nggak sih, Liv? Kalau misalnya dalam pandangan Alif gitu, karena buku ini kan datang dari pengalaman yang diceritakan di situ ya kan gitu kan. Nah, ada nggak sih Terra Infinita ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terra Infinita itu akhir-akhir ini lagi booming ya? Iya, booming. Di pertengahan menjelang akhir di tahun 2023 ini. Terutama di TikTok. Karena banyak konten kreator yang tiba-tiba bikin konten tentang konspirasi peta ini, Terra Infinita yang dibikin sama tadi, Claudio Nocelli. Seorang, seseorang yang mengemari teori konspirasi yang berasal dari Argentina. Bahkan di website yang apa ya, ada peta Terra Infiniti itu kita bisa tahu. Iya, iya. Saya lupa namanya website-nya apa, Mas. Tapi ada, kita bisa searching. Di dalam website itu kita bisa mengetahui setiap sudut dan detail-detail dari peta-peta tersebut. Kalau bumi itu ada di tengahnya. Lingkaran ring satunya, terus ada di luar itu ada ring duanya. Di luar dari, yang dikatakan sebagai tembok Antartika itu ada lagi. Di luar lagi itu ada lagi. Nanti di luar dari ring yang ketiga, tembok ring yang ketiga itu ada macam-macam dunia yang lain. Bahkan sampai ya planet, bahkan sampai ada land of Anunnaki. Iya. Ada. Nama galaksi juga ada. Galaksi Orion, gitu-gitu lah. Banyak lah. Semuanya punya total 178 dunia. Yang dikemukakan oleh Locelli. Kemudian, dari fenomena itu akhirnya kan banyak orang berspekulasi, berpendapat. Jadi akhirnya timbul pro dan kontra ada huru-hara di sosmed. Bahkan sampai mungkin aja di antara Sobat Emrevel, di antara tongkrongan kali ya. Circle-circle kalian kalau lagi ngobrolin hal-hal ini juga masuk gitu topiknya. Dan itu bagi beberapa orang yang menganut konsep pemahaman sangat literatur dan ilmiah, dikatakan bahwa orang-orang Indonesia itu sebagai orang-orang yang disayangkan minim literasinya. Jadi, orang-orang seperti itu mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan dan logika yang tinggi, itu adalah bagian dari minoritas, dari orang-orang mayoritas yang berdebat tentang hal-hal konspirasi dan lain sebagainya. Jadi, bagi orang-orang seperti itu, sebagian masyarakat Indonesia itu sangat disayangkan lah katanya. Dikatakan oleh mereka begitu. Tapi hal yang rahasia memang mengundang imajinasi, mengundang rasa penasaran, pasti kan begitu. Iya, benar. Nah, terus kan akhirnya jadi merembet. Kita tarik ke belakang, tentang Terra Infinita itu mungkin salah satu sumbernya dari teori bumi datar juga. Betul. Dan banyak ternyata di luar dari kita yang percaya dan yakin bahwa bumi itu memang datar. Mungkin kalau kita di sini, saya dan Mas Anton, meyakini kalau planet itu punya bentuk yang seperti yang kita sudah pelajari di ilmu pengetahuan alam. Tapi di luar sana sangat banyak yang percaya bahwa bumi itu datar. Dan di luar itu ya punya batas jurangnya kan gitu. Iya, dari pengalaman-pengalaman yang telah diizinkan oleh Maafuasa kepada saya secara spiritual, kita kan sering cerita kalau kita itu hidup nggak sendirian? Sebagai manusia, banyak kehidupan-kehidupan yang lainnya dalam satu kawasan bumi ini. Mungkin dalam ilmu barat atau film-film dari Hollywood, sering dikatakan sebagai multiverse, multi-universe. Kalau kita nyebutnya ya banyak lapisan aja lah ya. Dimensi berlapis. Dimensi yang berlapis. Satu daerah, satu titik itu punya banyak tumpukan-tumpukan alam yang lainnya. Punya banyak lapisan-lapisan dimensi yang lainnya. Nah, dari yang saya perhatiin, dari yang saya baca juga tentang Terra Infinita, sebetulnya kan Claudio Nocelli ini mungkin memang dia orang yang paham tentang hal-hal itu. Tapi di sisi lain, dari literatur yang saya baca juga, Claudio Nocelli ini disamping memang suka teori-teori konspirasi juga kan, seperti menjahit banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu yang tadi udah saya bilang. Yang pernah juga kita beberapa kali angkat ya. Yang kayak, apa namanya, Marco Polo, mungkin juga di literaturan Dato Stavolombus, ada juga mungkin Ibnu Batuta, dan macem-macem orang-orang terdahulu yang suka ekspedisi mengelilingi dunia. Dan ketika perjalanan orang-orang tersebut, di masanya mungkin memang alamnya mengikuti, atau mungkin memang orangnya spiritualnya juga bagus. Terus, akhirnya seringkali menemukan dunia atau alam-alam yang lain yang mereka juga nggak tahu itu apa, tapi nggak tahu gimana itu ketemu di depan mata mereka. Dan juga disaksikannya bukan hanya seorang, tapi bisa lebih dari dua orang. Dan akhirnya menjadi catatan perjalanannya, dan akhirnya menjadi sejarah yang bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, Terra Infinita yang saya amati juga begitu. Mungkin memang ada pengalaman-pengalaman pribadinya, dan juga pengalaman pribadi-pribadi orang-orang yang lain yang mengalami hal itu. Tapi yang menjadi fokus utama saya ketika melihat petanya adalah, bumi digambarkan seperti ring sentral, yang dikelilingi oleh tembok Antartika. Maka banyak orang mengomongkakan argumennya, teorinya, bahwa di belakang, di balik tembok Antartika itu banyak dunia yang orang tidak ketahui. Kalau konten-konten di Youtube kan, oh di belakang tembok Antartika ada Yajus Majus, oh ada bangsa alien, oh ada pangkalan alien UFO, apa segala macam lah hal-hal seperti itu. Nah, di peta tersebut juga kurang lebih menggambarkannya begitu. Dan detail sekali nama-nama dari setiap tempat yang ada di peta tersebut. Dari yang diizinkan oleh Maha Kuasa ketika saya pernah terbawa akan situasi dan waktu melihat secara spirit ke Antartika. Iya, waktu itu pernah ya. Iya, dan memang setelah itu juga diizinkan olehnya lagi. Sebetulnya Antartika itu kan gunung-gunung es gitu ya mas ya, jadi kayak benteng, ada tembok gitu. Secara spirit pun kalau dipegang ya sebetulnya ke fisik dingin. Ya hanya es aja yang menjulang tinggi dan lebar panjang sekali. Tapi itu kan menurut saya dari sudut pandangnya manusia yang berdiri di hadapan tembok. Mungkin kalau ada kamera, ada drone yang bisa ngelewatin itu ya mungkin akan ketahuan dibalik itu kan. Nah, tapi karena dengan spirit akhirnya kan menyentuh ya bagaimanapun juga akhirnya kan bisa tembus. Ternyata dari apa yang saya lihat setelah tembok tersebut sudah dilewatin, memang ada sebuah dunia atau sebuah alam yang sangat indah dengan hamparan rumput yang hijau, yang pendek-pendek. Terkebalikan sama situasi es yang di sana ya? Iya. Rumputnya hijau. Pada waktu itu iya. Dan ada aktivitas-aktivitas orang, orang-orangnya juga hampir mirip kayak kita, kayak manusia kita. Terus ada rumah-rumah yang kelihatannya ya sederhana tapi indah gitu. Terus ada pohon-pohonnya, dari kejauhan juga kelihatan ada hutannya. Dan di sekelilingnya juga kelihatan seperti ada siluet bukit atau mungkin pegunungan jauh di sana. Terus juga suhunya itu udaranya sejuk gitu. Sejuk yang nyaman dan kelihatan dari ekspresi setiap orang yang melakukan aktivitas di sana itu seperti tergambarkan hidup di situ terkram, damai, nyaman, sejahtera kayak gitu. Jadi kayak nggak ada beban. Beban kayak kita di zaman sekarang. Dengar segala macam persoalan dunia lah gitu ibaratnya. Terus juga kalau ngelihat ke langit, itu kan ada gumpalan-gumpalan awan. Terus juga ada cahaya yang saya rasa itu seperti cahaya matahari. Tapi saya juga nggak tahu apakah itu matahari atau bukan. Tapi memang seperti itu kelihatannya. Jadi sejauh mata memandang itu dengan hamparan yang begitu luas, tak terbatas itu, ya karena kita ngelihatnya kan nggak ada batas ya. Amparan luas itu indah sekali. Jadi kayak di negeri dongeng atau mungkin kalau film-film Disney itu ya di suatu kerajaan yang indah sekali kayak gitu, Mas. Nah, dari pengalaman itu, akhirnya ada, saya terus mohon kepada yang maha kuasa dan ada beberapa informasi dari berbagai sumber yang akhirnya bisa saya dapat dan saya coba telah, saya coba cerna. Nah, ternyata dari yang saya pahamin gini, kalau pertama kali saya di depan tembok Antartika itu terus megang itu kan dari sisi dunia kita. Kemudian setelah itu ada alam yang lain yang seperti keterbalikan dari tembok Antartika. Tadinya es, terus jadi hamparan hijau. Mungkin dalam peta Tera Infinita itu, itu udah dunia yang di luar bumi, ya kan? Udah ngelewatin tembok Antartika. Tapi dari apa yang saya ketahui, mungkin itu masih menjadi bagian dari wilayah Antartika di bumi kita, Mas. Di alamnya kita. Jadi, satu tempat itu memiliki dimensi yang berlapis-lapis yang kita nggak pernah tahu berapa jumlahnya. Karena kalau sekali kita datang, itu bisa ketemu itu. Mungkin orang lain yang datang, mungkin juga diberikan izin dan memiliki pemahaman spiritual yang bagus juga, mungkin bisa ketemu hal yang berbeda. Jadi dari yang saya pahamin dan saya ketahuin, tergantung kita maunya ke arah mana, titiknya mau ke mana, ya nanti apa yang akan kita lihat, ya akan bisa beda sama setiap pengalaman orang. Dan kemudian, dari pengalaman-pengalaman saya yang mungkin pernah kita ceritain di time travel, tempat-tempat yang memiliki koneksi dengan dunia-dunia lain itu bukan hanya di, contohnya, bukan hanya di tembok Antartika, tapi juga banyak tempat-tempat lainnya. Misalnya, kalau ada pendaki naik gunung, itu seringkali mereka seperti pindah alam. Iya, betul. Itu mungkin salah satu titik gerbang koordinatnya untuk ke alam yang ada di situ. Terus juga mungkin ada orang yang pergi ke pinggir pantai, terus melihat di sana ada... Istana Megang. Iya, ada pulau yang sangat besar dan hal-hal seperti itu yang ternyata nggak hanya di Antartika. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk awalan sih, Mas. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat Antartika dan kemudian... Eh, Antartika. Terra Infinita, di mana bumi ada di tengahnya dan kemudian ada bagian dari dunia-dunia yang lain, itu kan jadi kayak di bayanganku itu kan ini yang jadi pembatas dari kita mengetahui keberadaan dunia-dunia yang lain. Itu kan hanya karena ada tembok ini, tembok es di Antartika itu kan gitu. Nah, aku kan ngebayangin kan, di sana tuh ada yang ceritanya Atlantis gitu. Iya. Nah, aku pikir tuh begini, Liv. Jadi, oh, kita kan jadi nggak tahu nih ketika tadi Alif cerita ketika dia di tembok Antartika, begitu melihat di depannya memang ada satu hal yang sangat bertolak belakang dengan situasi es gitu. Tiba-tiba ada hampanan hijau gitu. Nah, kan aku nggak tahu nih, kita pernah punya sejarah dengan Atlantis. Apakah mereka itu punya, istilahnya punya, apa ya istilahnya, evolusi yang sama, yang masih berjalan seiring dengan peradaban kita yang ada di masa sekarang. Bagaimana kita tahu itu dia residu atau memang dia sebuah peradaban yang memang masih berjalan yang ada di luar dari dunia kita gitu. Jadi, dari yang saya pernah alamin dan diizinkan olehnya mas ya, ada informasi-informasi juga yang akhirnya bisa saya cerna, itu pertanyaannya bagus banget mas. Karena saya juga bertanya-tanya tentang itu gitu. Seringkali kalau, terutama saya pribadi, ketika lagi diizinkan untuk ngelihat suatu lokasi gitu, terus ngelihat secara spirit, seringkali kita tuh nggak tahu apakah itu masa lalu, dimensi masa lalu, atau masa kini tapi berada di tempat yang lain. Di sebelahnya gitu. Di alam yang lain gitu. Itu suka, seringkali nggak tahu mas. Sampai akhirnya, ya mungkin akhirnya ada informasi kita dengar, atau mungkin kita lihat, atau hal-hal, pokoknya dapat informasi aja, entah ada di mana, itu baru kita bisa, oh ternyata tempat yang lagi saya datengin, yang saya lihat itu masa lalu. Atau, oh mungkin tempat yang lagi saya lihat dan datengin, ternyata itu ada di masa kini, tapi di dimensi yang lain. Jadi, dari pertanyaan mas Anton itu, menurut saya, dari pengalaman saya pribadi, kita belum tentu bisa mengetahui sedang berada di mana kita, dan waktunya kapan. Karena dimensi itu berlapis, dan ketika alam mengizinkan untuk kita suatu frekuensi dengan itu, atau mungkin memang orang yang memiliki pemahaman spiritual yang bagus. Jadi, hal-hal seperti itu udah jadi kayak hal yang nyatu gitu loh mas. Oh, nggak ada batasannya tipis gitu? Seperti tipis batasannya. Jadi, kayak nggak tahu itu sebetulnya orang apa bukan, orang di zaman kita atau bukan, atau orang di tempat kita atau bukan. Itu rumah zaman kapan sih? Itu rumah di mana sih? Jadi, bisa nggak tahu gitu. Bahkan, bukan hanya di bumi, tapi juga mungkin di luar dari bumi yang kita bisa nggak tahu, itu sebetulnya itu di bumi, atau mungkin di kehidupan planet yang lain, kan gitu. Karena merujuk dari Terra Infinita, di luar tembok Antartika itu ada Saturnus, ada Mars, ada Pluto, ada Galaksi juga, ada Orion, ada Sirius gitu. Itu kan seperti, oh kalau keluar dari Antartika, kita bisa ke dunia-dunia yang lain gitu. Nah, bahkan kalau dari pengalaman saya ketika di bumi pun, ketika di zinkan, kita juga belum tahu itu kehidupan di mana gitu. Kecuali ada informasi yang didapat. Itu menurut pengalaman saya. Nah, terus kan juga, ini kan dunia-dunia rahasia di balik tembok Antartika ini kan banyak ya, Liv. 178. Nah, kalau dari salah satu ceritanya itu kan, si Helen Morris ini kan punya bapak, namanya William Morris gitu kan. Nah, dia kan dibilangnya katanya navigator yang mampu menembus segala dimensi yang ada di dunia-dunia, yang ada di Terra Infinita. Nah, kalau dalam pandangan Alif, mereka mengalami nggak sih semua dari dunia itu? Mungkin, tadi saya sempat ngomong di awal ya, mungkin memang orang-orang seperti itu bisa melakukan perjalanan ke dimensi yang lain dengan fisik-fisiknya. Mungkin begitu. Memiliki kemampuan spiritual yang seperti itu. Akhirnya punya banyak pengalaman dan akhirnya jadi cerita, diceritakan turun-turun atau dituliskan, akhirnya jadi buku yang bisa dibaca. Itu jadi sejarah. Mungkin bisa begitu, Mas. Mungkin juga, memang nggak disengaja juga mungkin bisa, karena mungkin alamnya mendukung. Sama kayak perjalanan Marco Polo contohnya. Mungkin Marco Polo adalah orang biasa mungkin, tapi ketika melewati suatu tempat yang frekuensinya pas, dan memang diizinkan untuk melihat hal yang lain, itu bisa ngeliat. Atau memang orang yang spiritual juga bagus, dan alamnya mendukung, akhirnya jadi bisa ngeliat banyak pengalaman itu. Dari yang tadi Mas Anton sampaikan, bisa jadi orang-orang itu yang memang mengalami langsung. Tapi kan juga kita nggak bisa memastikan kalau cerita-cerita yang bergulir di zaman-zaman berikutnya adalah pengalaman orang yang menulis itu. Bisa juga dilebih-lebihkan dengan imajinasinya. Ya, hal-hal seperti itulah. Jadi, kita juga nggak bisa memastikan benar atau nggaknya. Nah, pertanyaannya kemudian jadi begini. Apakah dia menemukan pintu dimensinya, atau memang dia sudah punya teknologinya gitu kalau bahasa ya gitu. Itu, lagi-lagi setiap pengalaman orang beda-beda ya. Bisa jadi orang-orang yang mengalami itu memang memiliki teknologi dalam dirinya, teknologi spiritual. Atau memang mungkin memiliki teknologi alatnya. Entah di mana yang bisa pas, ya saya juga nggak tahu, karena itu pengalaman orang lain. Tapi juga, dari yang pernah saya baca, dari yang pernah saya diperlihatkan, kebanyakan orang-orang di masa lalu itu karena memiliki spiritual yang tinggi. Lagi-lagi begitu. Dan mungkin memang zaman dulu alamnya mendukung. Kalau di zaman sekarang kan, antara alam manusia, alam kita real, dengan alam-alam yang lain itu seperti ada pembatas yang sangat jauh ya. jadinya kita nggak bisa, bisa nggak percaya adanya kehidupan yang lain selain kehidupan kita. Tapi kalau di zaman dulu, itu suatu hal yang menjadi hal yang lumrah. Karena semuanya mendukung alam, mendukung orang-orang juga. Spiritualnya bagus-bagus. Jadi, ya gitu lah, Mas, kira-kira. Nah, kalau Alif cerita bahwa ada tingkat spiritual yang mendukung, ada faktor alam yang juga, ya alamnya memang seperti itu, jadi seperti tidak ada sekat gitu. Nah, kalau misalnya di masa sekarang itu Terra Infinita dikatakan sebagai fiksi atau hayalan gitu kan, atau katakanlah konsep lah gitu ya, konsep yang dibuat sama Nocelli gitu. Ada kemungkinan nggak di masa datang itu akan kembali lagi jadi kayak yang Alif ceritakan di masa lalu. Pertanyaan Mas Anton juga menjadi bagian dari pertanyaan pribadi saya. Karena kita sering cerita di time travel tentang hal-hal yang di luar nalar, sebetulnya. Tapi memang terjadi. Dan memang mengalami. Banyak juga pasti orang-orang yang mengalami, banyak juga yang nggak percaya. Itu hal yang lumrah sih. Apakah di masa yang akan datang akan begitu? Ada beberapa komen-komen, kalau di TikTok saya baca di beberapa konten kreator, saya ada komennya gini. Mungkinkah peta ini di masa yang akan datang menjadi kenyataan? Dan akan membantah teori-teori ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajarin dan NASA? Kan gitu? Nah, jawaban dari saya, dari pertanyaan Mas Anton, saya juga lagi nyari. Dan saya juga nggak tahu apakah masa yang akan datang bagaimana nantinya. karena kalau di zaman dulu yang tadi lagi-lagi, karena ada tingkat spiritual yang bagus dan alam yang mendukung. Kalau di zaman sekarang ada gap yang jauh, maka banyak orang-orang yang nggak percaya. Tapi juga banyak orang-orang yang mengalami hal-hal bisa melihat alam yang lain, bisa cerita pengalaman mereka. bisa interaksi dengan penduduk di alam-alam yang lain. Tapi di masa yang akan datang, mungkin entah tingkat spiritual orang-orangnya semakin tinggi, tapi alamnya tetap, jadi akhirnya seperti ada gap yang makin tipis, batasan yang makin tipis, akhirnya jadi mulai nyatu lagi. Atau mungkin memang alamnya nanti akan mendukung lagi untuk hal-hal seperti itu di luar nalar itu. Saya juga nggak tahu yang mana. Karena itu masa depan. Tapi gini, bicara tentang Tera Infinita, dari yang saya pernah alamin, dari yang pernah saya baca, pokoknya dari yang pernah saya diperlihatkan, setiap tempat itu pasti punya dimensinya yang lain, yang berlapis-lapis. Dan juga bicara tentang Tera Infinita itu kan sebetulnya dari orang-orang Barat ya, pengalaman orang-orang sana gitu, yang dibikin ada petanya. Kalau kita ngelihat sejarah masa lalu di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, sebetulnya ada juga, dan banyak pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan alam-alam yang lain. Contohnya, ada salah satu dalam literatur, dan yang diakini sebagian masyarakat di Jawa, ada seorang putra dari Panambahan Sinopati, dan Ibu Ratukidul. Anaknya itu bernama, kalau nggak salah, Raden Rangga. Beliau seorang anak yang sangat sakti, dan dari situ, dari pernikahan dua, ibaratnya dua alam, yang berbeda, lahirnya seorang anak yang beliau bisa dari wilayah kerajaan ibunya bisa ke wilayah bapaknya manusia di sini, dan juga beliau juga bisa dari wilayah manusia, wilayah kerajaan bapaknya bisa kembali lagi ke wilayah kerajaan ibunya yang berada di dunia yang berbeda, di selatan sana. Jadi, hal-hal seperti itu bukan hanya berada di luar dari kita, bukan hanya di dunia barat, tapi di sini juga banyak sekali yang banyak yang belum diceritakan lah, tapi kalau ketika diceritakan, pasti akan mengundang dicak kagum yang luar biasa. seharusnya begitu. Kalau misalnya Tara Infinita itu yang menjadi kuncinya adalah tembok Antartika, tembok es Antartika itu, jadi mungkin tidak hanya tempat itu saja yang sebenarnya bisa kita menemukan realitas di dunia yang lain. Mungkin bedanya adalah dia dikemas dengan nama-nama yang keren saja kali ini. Padahal setiap pengalaman orang itu juga berbeda-beda dan banyak diceritakan cuman mungkin kita tidak tahu realitasnya yang diceritakan itu sebenarnya ada di masa lalu atau ada dimensi yang bertetanggaan dengan kita saat ini atau mungkin yang lain lah. Dan aku juga menduganya bahwa belum ada sampai sekarang teknologi yang mampu menembus antar dimensi itu. Kalau Alif yang tadi ceritakan kan hanya ada dua kemungkinan dua kemungkinan itu satu orangnya mungkin dia punya tingkat spiritual yang memang bagus dan kedua memang alamnya yang memungkinkan untuk hal itu terjadi. Mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan dari Tera Infinita ini bahwa kejadian ini mungkin di negeri kita ada dengan berbagai macam nama cuman tidak terlalu keren kayak Tera Infinita bahasanya jadi ada ini. Oke sobat Time Travel semoga apa yang Alif ceritakan itu bisa menambah wawasan menambah manfaat buat kita. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya tetap like, share, komen, and subscribe untuk selalu terhubung dan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penulisan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh